Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa lagi dengan saya hakim Oke sahabat Salam petani mudah Petani milenial Pagi ini saya sedang berada di Lahan jahe saya ya Yang sering saya Posting kemarin sahabat Tapi untuk video kali ini Saya tidak akan membahas tentang jahe ya Hari ini saya akan membahas Tentang apa Tetap tunggu ya sahabat ya Tonton sampai selesai Sebelumnya jangan lupa sahabat Bantu subscribe, like, komen, dan sharenya Agar saya hakim dan mitralenava Bisa memberikan tips seputar Kebersihan dan informasi pertanian Dari desa sahabat ya Oke sahabat kita lanjut lagi ya Ke pembahasan Untuk kali ini sahabat Di depan saya ini sudah ada pohon cabai ya Tanaman cabai Sampai ke sana Itu banyak tanaman cabai sahabat ya Hari ini saya ingin share sedikit ya Tentang bagaimana memanfaatkan lahan ya Penanaman jahe sebelum Apa Sebelum kita panen jahe ya Karena jahe itu usianya Sekitar 10 ya 10 sampai 12 bulan Jadi ini saya manfaatkan untuk Tumpang sari dengan cabai sahabat ya Tapi karena kemarin Kurang spekulasi ya Kurang prediksi Jadi untuk penanaman cabai saya itu Tidak saya barengkan dengan jahe ya Jadi Melihat kondisi hari ini ya Yang harga jahe Yang harga cabai cukup Mahal di pasaran ya Sehingga Saya berpikir Kenapa kok kemarin Tidak saya tanam pas bersamaan ya Karena ini kemarin saya tanamnya Seling beberapa bulan ya Dari Saya penanaman jahe Jadi Untuk jahe saya itu Untuk cabai saya itu Tidak raja sahabat ya Masih seperti ini Ada yang sudah Besar Ada yang sudah segini Itu Ada yang sudah berbuah Tapi ada juga yang Seperti ini Ya Ini beberapa Pohon jahe cabai saya sahabat Karena ini Saya petani pemula ya Petani pemula Petani milenial Jadi Belum Belum terlalu bagus Untuk Pemeliharaan jahe Sahabat ya Pemeliharaan cabainya sahabat ya Tapi Alhamdulillah ya Ini Sudah ada yang berbuah Lebat Seperti ini Ada yang sudah berbuah Lebat Seperti ini sahabat Ada yang seperti ini sahabat ya Ini sudah Apa Banyak pohonnya Kemarin Sempat panen Alhamdulillah Untuk harga cabai Ini ya Ini untuk Apa Untuk Cabai saya sahabat ya Karena pertumbuhannya Tidak raca ya Tidak berbarengan Jadi Kemarin itu Fokusnya Keperawatannya Hanya di Gajai Jadi untuk Cabai itu Tidak perlu Tidak terlalu Saya Perhatikan ya Dari segi Pupuk Perawatan Dan lain-lain Tapi karena ini Harga cabai Saat ini Sedikit Ya Tidak sedikit Mahal ya Tapi harga cabai Sekarang ini Yang lagi Sangat mahal Jadi Baru sadar Bahwa Kenapa kok Tidak kemarin Saya rawat dengan baik Karena Sambil kita Nunggu panen Panen jahe Dengan pemanfaatkan Lahan yang tepat Yang baik Dengan tumpang sari Seperti ini Maka Kita akan Panen Dua kali ya Panen cabai Dan panen jahe Apalagi untuk saat ini Harga cabai juga Mahal ya Di tempat saya ini Kisaran Sampai Sampai 120 Sahabat Itu ke pembeli Kalau dari Tani ke penjual Sekitar 80 lah 80-90 Ya ini Ada yang masih Segini Ini ada beberapa Pohon cabai saya Dan kemarin itu Tidak saya tanam Keseluruhan Hanya Separuh ya Separuh dari Lahan jahe saya ini Saya tanam cabai Hanya separuh Sahabat Semisal kemarin Predisi saya Tepat ya Terus mau Menanam banyak Dan lebih awal Dari Penanaman jahe Terus Perawatannya Dari awal Sudah di Perbaiki Maka mungkin Hari ini Saya juga panen Cabai dengan Harga yang Lumayan Ya Dengan harga yang Sangat mahal Saat ini Sahabat Ini ya Ini Pohon Cabai yang Masih Belum Berbuah Penuh ya Jadi Kita sharing Bareng Sahabat Tipsnya Disini Memanfaatkan Lahan ya Tumpang sari Dengan baik Untuk tanaman Jahe Lebih bagus Ditumpang sari Dengan Cabai Tapi untuk Penanamannya Lebih bagus Kita nanam Cabainya Di Di Akhir Panen 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 Maksimal Tumpang sari Antara Jahe Dengan Cabai Untuk Update Harga Sekarang Kan untuk Jahe Sedikit Tata penurunan Ya Untuk cabainya Yang tinggi Ini Harapannya Harapannya Pertahan Untuk harga Cabainya Yang masih Bagus Sampai Hari Raya Insya Allah Nanti Menjelang Hari Raya Ini Beberapa Sudah Ada yang Panen Juga Untuk Cabainya Jadi Bisa Membantu Biaya Operasional Jahe Yang Tinggi Ya Sebagai Ganti Untuk Biaya Operasional Manfaatkan Dengan Tanaman Cabai Biar Ya Kita Sebagai Petani Terutama Untuk Petani Pemula Atau Petani Milenial Seperti Saya Bisa Mendapatkan Hasil Seperti Itu Karena Pertani Itu Memang Gampang Gampang Sulit Karena Seperti Sekarang Ini Musim Hujan Dengan Penyakitnya Yang Hama Hama Di Tanaman Kita Juga Tumbuhnya Apa Cepat Terus Kedua Untuk Harganya Juga Ketika Musim Panen Raya Jatuh Jadi Bagaimana Bisa Memanfaatkan Lahan Dengan Sebaik Mungkin Itu Kalau Sharing Dari Saya Sahabat Ini Lahan Saya Untuk Jahenya Sudah Usia 5 Bulan Ini Jahe Impret Saya Sedang Berada Di Posisi Ini Jahe Yang Sebelah Timur Yang Kemarin Saya Sampaikan Kurang Bagus Pertumbuhannya Kalau 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 Untuk Yang Sebelah Barat Alhamdulillah Lumayan Bagus Pertumbuhannya Ini Saya Lihatkan Yang Paling Bawah Ini Sudah Lumayan Ini Untuk Jai Ada Cabai Juga Sahabat Ini Untuk Jai Saya Usia 5 Bulan Jai Beberapa Hari Tapi Itu Bukan Dari Semay Bukan Dari Tumbul Tunas Tapi Dari Saya Nanem Rimpang Jai Ke Tanah Jadi Kalau Misalnya Dikalkulasi Diberhitungkan Ini Belum Ada 5 Bulan Masih Ada Paling Sekitar 4 Bulan Lebih Kalau Kita Hitung Dari Tunas Tumbuh Ini Untuk Cabainya Baru Kemarin Saya Semprot Untuk Pupuk Perangsang Bunga Biar Cepat Buah Karena Untuk Mengejar Ini Sahabat Biar Bisa Panen Sebelum Hari Raya Atau Nanti Pas Puasa Hari Raya Ini Lagi Maksimalnya Untuk Berbuah Untuk Cabainya Dan harapannya Harganya Masih Tetap Tinggi Sebagai Ganti Biaya Operasional Untuk Jai Karena Di Jai Itu Biayanya Tinggi Sahabat Mulai Dari Pupuk Terus Perawatan Sama Bibit Ini Untuk Jai Saya Sahabat Yang Dibawa Untuk Yang Sebelah Barat Ini Alhamdulillah Sudah Bebek Bebek Segini Ini Sudah 20 Lebih Untuk Perumpun Rata Rata Ini Sudah Padat Seperti Ini Bisa Sahabat Lihat Kita Jalan Sudah Agak Kesulitan Yang Sebelah Barat Ini Karena Pertumbuhannya Sangat Bagus Ini Untuk Bagian Bawahnya Rata Rata Perempun Itu Bisa Sampai 20 Batang Nanti Panennya Saya Panen Usia Sekitar 10 Bulan Lebih Menuju Satu Tahun Karena Di Tempat Saya Ini Untuk Jaya Empret Permintaan Pasar Itu Di Usia Yang Sangat Tua Oke Sahabat Ya Ini Update Ya Ini Saya Yang Sebelah Barat Yang Kemarin Habis Kena Anu Ini Habis Kena Percak Daun Dengan Telaten Saya Seprot Dengan Fungi Sedat Diabari Hasilnya Alhamdulillah Sahabat Ya Sangat Alhamdulillah Bisa Meskipun Tidak Sembuh Total Ya Tapi Sudah Ada Perubahan Ya Ada Perubahan Seperti ini Sahabat Ini Sampai Kesana Itu Lahan Tebu Saya Yang Lagi Dipolai Sama Bapak Bapak Ya Oke Sahabat Demikian Sedikit Sharing Dari Saya Tentang Bagaimana Memanfaatkan Lahan Tumpang Sari Antara Jai Dengan Cape Semoga Sharing Kita Hari Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Sahabat Sebelumnya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment Dan Share Sahabat Agar Saya Hakim Dan Mitter Alina Bisa Memberikan Tip Seputar Kebersihan Dan Informasi Pertanyaan Dari Desa Sahabat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh